Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya kali ini kita ada pengerjaan Honda GS RS tahun 2010 ya di skill 8 Nah kita akan melakukan upgrade yang pertama di bagian kunci disini untuk kunci kontaknya masih biasa ya menggunakan manual seperti ini nanti akan kita ganti atau kita upgrade menggunakan keyless atau start-stop engine jadi kalau mau menghidupkan mobil tidak perlu menggunakan kunci lagi tapi cukup dengan satu kali klik tombol mesin sudah bisa hidup Nah untuk interiornya seperti ini ya untuk case G8 disini pada bagian head unit sudah diganti menggunakan head unit pioner nah ini udah support ya untuk head unitnya lalu kita juga akan melakukan custom ya di bagian LED AC jadi panel AC yang awalnya lampunya oranye akan kita ganti menggunakan LED warna putih nantinya jadi akan terlihat semakin elegan ya untuk lampunya lalu lanjut di bagian setir 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 seperti ini ya untuk yes jadi masih polos belum terdapat tombol di bagian sisi sebelah kiri dan juga sebelah kanan nanti akan kita pasangkan tombol lalu pada bagian logo di sini juga sudah pudar ya bagian logonya nanti untuk logonya juga akan kita ganti dengan yang baru dan tentunya original Oke sekarang kita lanjut aja ya ke proses instalasinya nanti seperti biasa di akhir video akan kita review untuk hasilnya jadi jangan lupa tonton terus videonya sampai akhir dan bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya enggak di rumah aja sih untuk proses instalasinya sudah selesai semua sekarang akan kita review untuk hasilnya kita mulai dari keyless nya dulu nah ini adalah tombol keyless atau start stop engine jadi kalau kita klik satu kali dia akan ACC dua kali dia akan on dan kalau mau menghidupkan kita harus injek rem dulu untuk kuncinya dapat dua ya di sini model Honda kita coba untuk fitur fitur spion autonoknya Hai jadi di saat kita menjauh dari mobil kurang lebih jarak dua sampai tiga meter Hai maka secara otomatis pintu akan terkunci nah tadi juga kita memasang modul spion auto ya kita coba untuk fitur spion autonya jadi di saat kita klik fit lock di remote maka secara otomatis spion akan melipat Hai dan kita coba untuk starter ya menekan remote nah seperti ini Hai dan spion terbuka ya di saat mesin posisi on atau posisi hidup Hai jadi semuanya untuk autonya sudah normal Hai untuk menghidupkan juga bisa daya remote juga ya kita lanjut di bagian interior nah untuk bagian interior seperti ini ya setelah kita lakukan upgrade terutama di bagian setir kita hidupkan dulu Hai nah untuk setir sudah terdapat tombol lalu di bagian panel AC juga sudah kita custom ya yang awalnya oranye sekarang sudah berubah menjadi LED warna putih kita coba nah seperti ini tukah silnya Hai jadi warna putih ya Hai jadi terlihat elegan di saat malam hari dengan tampilan warna putih Hai lalu lanjut di bagian setir nah untuk setir sudah terdapat tombol ya dan sudah aktif semua tombolnya untuk tombol sebelah kiri sudah aktif kita coba klik modenya terlihat ya di head unit pergerakan di saat kita klik mode Hai lalu channelnya terlihat polumen naik turun semuanya jalan dan normal Hai untuk tombol sebelah kanan juga jalan ya dan sudah kita koneksikan ke head unit juga Hai dan disini untuk tombolnya sudah terdapat lampu ya warna putih juga seperti ini Hai jadi untuk lampunya dia ngikut lampu senja ya jadi pada saat malam dia akan menyala Hai dan untuk logonya juga sudah kita ganti dengan logo yang baru dan ini perbandingan antara logo yang lama dengan yang baru ya tentunya logonya juga original yang kita pakai jadi akan presisi dan juga eh terlihat seperti baru lagi ya Oke sekian dulu penjelasan proyek kali ini yaitu proses upgrade Honda GS RS tahun 2010 Hai bila ada pertanyaan bisa langsung saja tanyakan di nomor atau di kolom deskripsi semoga videonya menjadi inspirasi sampai jumpa lagi di proyek yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh